Halo Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku Dan Mbokku ke pasar beli sayur Ini aku Ke pasar sama Mbokku hari ini Untuk beli buah Niat nomor 1 itu beli buah Karena hari Senin nanti Di Taiwan Itu akan ada sembahyangan Tanggal 1 bulan Taiwan Jadi Mbokku beli buah Kemarin itu udah beli tapi masih kurang Mbokku ini beli nanas Jeruk peras sama pisang Hari ini beli 3 macam Kemarin udah beli yang 2 macam Ini juga mau beli Daging babi Mbokku beli daging babi yang sebagian Mehwaru Mehwaru itu bagian pahak Setelah itu Mbokku beli bunga ya Karena sembahyangan itu beli bunga Untuk sembahyangan Ada beli buah sama beli bunga Ini hari ini tuh bunganya cantik Ada juga beli jamur Sama beli Sedikit sayur Mbokku beli sedikit sayur Cuma untuk pelengkap Ini tuh sayur organik Mbokku tuh suka beli langganan disini Sama beli buah peach Di Taiwan juga ada buah murbei Kalau buah murbei di Taiwan itu Setelah musim dingin berakhir Buah murbeinya keluar Ini sayur-sayurannya kayak gini Setelah itu Mbokku beli Buah Mbokku beli buah melon Sama beli lagi buah nanas Ini pasar yang bagian luar Nah setelah itu kita pulang Ini nyeberang jalan Kita udah nyampe kuil Ini ayu-ayu pulang Nyampe kuil Mohon maaf ya silau ya Soalnya Kameranya membelakangi matahari Ini Mbokku itu Memisahkan bunganya ya Bunganya dijadikan dua pot Jadi Mbokku yang nata Buahnya ditaruh di tempat merah Nanti tinggal disiapkan Untuk sembahyangan Buahnya itu tadi ada beli pisang Ada beli melon Hai Toto Ini tuh Toto Toto itu kepunya aneh Ibu yang ada di kuil ini Ini tuh diantar ke sembahyangan Jadi ini buah Ini tuh buah yang Mbokku Ada papaya Ada apel Ada nanas Ada ini jeruk penel Sama ada pisang Untuk sembahyangan Nah Seperti biasa ya Kayak gini Cuacane Ya seperti ini Suacanane Ini tuh kuil yang kecil Nah buahnya ya Kayak gini Ada lima macam Harus ganjil ya Kalau mau tiga boleh Kalau mau satu boleh Atau lima Sementara Mbokku masih natak bunganya Itu urusannya Mbokku Dia gak akan kasih ke aku Kata Mbokku bunganya cantik Terus gede Itu nanti mekarnya pasti cantik banget Setelah Wis rampung Mbokku mau sembahyangan Sembahyangan Pakai dupa itu Dibakar nanti Mbokku yang sembahyangan Jadi kalau Mbokku sembahyangan itu Dupanya nanti dibagi-bagi Di beberapa tempat Mbokku itu termasuk Taat banget sama agama nih Mbokku itu disiplin banget Taat Terumbu aku itu Mengagungkan Tuhannya Benar-benar Mempercayai Tuhannya Dan mengagungkan Tuhannya Kita ya Sebagai sesama manusia Ya harus saling menghormati Agamamu ya agamamu Agamaku ya agamaku Nah bunganya ini dimekarin Karena tadi bunganya itu Jadi satu Alhamdulillah Alhamdulillah itu Mbokku itu Kalau aku ikutin Itu gak apa-apa Mbokku itu tenang Gak takut sama kamera Aku bilang sama Mbokku Kalau bunganya ini tuh Cantik Terus bunganya ini tuh Seger Soalnya Satu bunga pun Belum ada yang terbuka Kadang itu Beli bunga itu Gak bagus Kadang itu bagus Jangan lupa untuk bahagia Ini yang di sebelah TV Juga ada Di luar itu juga Masih ada satu Nah disini Ini penampakan Di luar tempat Sembayangan Mohon maaf Anginnya gede Banget ya Jadi suaranya Kalau terganggu Mohon dimaafkan Anginnya gede Banget Anginnya gede Banget Kurutnya gede Banget Sekarang udah jam 11 Lewat 10 menit Aku kepikiran Mbak Kulanang Soalnya Mbak Kulanang Belum makan Aku jadi pengen pulang Tapi Mbokku Nyuruh aku Nungguin dulu Soalnya masih Mau ngambil sayur Di tempat Saudaranya Ini Mbokku Masih telepon Telepon mantunya Soalnya Mbokku Itu nanti Mau pergi Keluar kota Janjian sama Menantunya Jadi yang nganterin Itu nanti Menantunya Ya ditunggu ya Sabar ya Sabar menunggu Tunggu Komandan Dari majikan Komando Mbokku Masih nunggu Uang ya Uang dari Ibu kuil Soalnya Ibu kuilnya itu Titip Ikan Teri Ini jadi Aku itu Abis beli sayur Terus Beli itu Buah Sayur Untuk sembahyangan Soalnya besok itu Hari Senin Tanggal 1 Taiwan Jadi Mbokku belanja Hari ini tuh Cuacaannya panas Lumayan Anginnya kenceng banget Anginnya menerpa Nerpa Sekarang udah kelar Waktunya pulang Aku mau masak Ini bunga itu Kesukaan Mbokku Ini bunga kecil-kecil lucu Yayu itu suka banget Ngerekam bunga-bunga Ini tuh apartemen Yang terkenal banget Di deket rumah aku Namanya itu apartemen Seratus Ini tuh apartemen Yang lumayan mewah banget Disini Megah banget Nah kita mau mampir Ke rumah Saudaranya Biru ngambil tadi Ini tuh saudaranya Mbah Kulanang Bapak ini Aku pulang dulu Sampai rumah Soalnya Mbah Kulanang Belum makan Pulang dari pasar Langsung Masak gambes Ini untuk Mbah Lanang Sama ini Mie asin Mie asin Ini aku rebus dulu Baru aku masukin sini Ini tuh luar biasa Aku tambahin daun bawang Ini tuh luar biasa Oh this is so Beautiful Ini tuh favorit Timbah Kulanang Ini ada mie asin Terus gambas Sama tulang babi Ini masakin Mbokku Mbokku nanti mau pergi Pulang dari pasar Ya Langsung masak Karena apa Karena nanti Jam 1.30 Terus mbokku mau pergi Keluar kota Terus Mbah Kulanang Suka belum makan Pokoknya langsung Kejar tayang Udah mau mateng Itu kalau goreng ikan Gak mau terlalu Kering Kayak gitu Terus mati Lanjur kan Oke Kita udah mau terlalu Suka Mokki Mokki Kering Kering Mokki 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 Menunggu Jumut Bukki jika kamu masih belum dipakai, maka kita harus dipakai karena aku tidak banyak lagi, jika kamu akan dipakai, jika kamu akan dipakai juga mama juga kakaki saya penyakit, jadi mama juga karena saya mau dipakai, bukan saya tidak tertarik Alhamdulillah, Allah, akhirnya bisa duduk manis Tapi gak manis juga Nah ini tuh aku tuh dari pasar Jadi aku tuh pagi bangun pagi jam 7 itu ngapain Aku pagi itu harus ngepel Nomor 1 ngepel Nomor 2 itu Kadang itu nyiapin sarapan yang mbahku Kadang gak Soalnya mbahku itu Cuman gampang masak Makanya itu cuman oatmeal itu Cuman dikasih air panas tuh direbus Kayak gitu udah Terus setelah itu abis ngepel Godok banyu ya Merebus air Setelah itu mbahku lanang mandi dimandiin Abis itu mandi sekalian aku Abis mbahku lanang mandi aku mandi Terus nyuciin kamar mandi Bersihin kamar Terus abis itu nyuci baju Abis itu ke pasar Setelah ke pasar pulang Abis pulang masak untuk mbah lanang Sama mbokku Soalnya mbokku nanti itu mau ke itip Kayak gitu Mbokku ada di depanku Jadi aku gak ngomong Mbokku mau keluar kota 2 hari Hari ini sama besok gak andek rumah Jadi Aku ini masak untuk Apa itu Memberikan Ya neng arah nih bi Memberikan Jamuan Jamuan sebelum mbokku pergi Seperti itu Masak sebelum mbokku pergi Aku mau unboxing Tadi beli apa aja Mbokku tuh suka banget makan gambes Mbokku beli apa aja hari ini Mbokku itu kerajinan Aku bilang Gak usah beli Gak usah beli Malah beli lagi Kemarin belanja Sekarang belanja Ini beli gambas Beli gambas 4 biji Yang ini tuh 100 NT 2 biji Ini 50 ribu rupiah lebih Iya 50 ribu rupiah lebih Sekarang itu harus naik turun ya 500 ribu rupiah lebih Jadi ini 50 ribu rupiah lebih Terus ini ada lagi gambas Ini yang beda Kalau yang ini itu Tadi 70 NT Enggak nyampe 50 ribu Ini beda Beda itu Beda Apa neng arah nih ya Beda Macem Terus setelah itu Beli apa Godong Telo Apa itu Godong Telo Godong Telo Adalah Godong Godong Ubi Rambat Ada Tiga Tiga tali Kayak gini 50 NT 20 ribu Terus Apa lagi Aku tuh suka banget Makan lompong Toles ini Jadi tuh Kalau mbokku Ngeliat ini Mbokku beli Karena yayuk-cayuk suka Mbokku tuh Wah Mencintaiku Terima kasih Mbokku Terus setelah itu Beli Beli apa ini Namanya Bayem Bayem merah Ada dua ikat Dua ikat Harus ini Jangan-jangan hari ini belanjanya Tadi tuh sama Beli buah Buahnya ditaruh di kuil Sama ditaruh di rumah Terus ada beli daging babi juga Daging babinya Dimasikin ke Lentung ya Soalnya tapu Tapu busuk Nah ini adalah Apa itu Ini adalah Apa nengara nih Apa ini nama nih Tales Lompong Tales Ini tuh Tukangnya itu Baik banget Pedagang Dia mau Bersihin Tadi aku bilang Tadi aku bilang sama mbok Kalau misalkan Ini yang jual mau bersihin Dikasih Diminta tolong bersihin aja Mbok Gitu Mbok aku bilang Terus akhirnya mau bersihin Baik banget Luar biasa Terima kasih Ini aku mau masukin Gulkas Gulkas Ini sayur kemarin itu masih ada Terong apa itu Segala macam masih ada Beli lagi Gulkas Gulkas Gukas dan juga kalian ber conducted before dan juga begitu Guys hoa Dan dan ini juga dan ini adalah Oke Viewnya www. SIM.X i teman New IF Selai aku mau motong mau motong apa itu kemarin itu beli semangka ya terus aku itu udah motong buah jambu jadi aku tuh lupa ngeluarin tunggu nggak ngamuk kadang itu deh itu ngamuk ngamuk ini Yayo Jayo mau motong semangka harus pakai pisau buah ya soalnya apa soalnya itu anaknya yang cewek itu tuh dia itu tahu kalau bau bawang putih tuh ngamuk deh hati-hati ini adalah semangka water melon water melon bye bye ya ayo 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 lagi ini kalau mau-ngin saya akan belajar ini adalah orang yang mothil sangat baik ini adalah orang yang menemukan ini boleh lihat ibu dan ibu ini adalah mamang ini adalah orang yang mothil Saya akan memberi saya kata saya baru saya tahu dan sampai saya akan memasak Android rumput saya seperti ini saya akan memasak abangnya baginda saya akan memasak tentar terlalu saya akan memasaknya bagian dari masakan kalau anda mengambil tidak mudah saya akan memasaknya bagi Anda Papaya Nah seperti ini Cukup sekian video dari saya Mohon maaf kalau ada salah kata Salah tingkat, salah laku, salah perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh